Pendekar tongkat dari Leong Sanjilid 8. Setiap hari, sambil mengerahkan Wee Keng untuk melawan pengaruh racun yang makin kuat mendesaknya ke arah kurang kegilaan, Leng Tinong menuliskan riwayatnya di dalam kitab itu, bahkan ia lalu menuliskan semua ilmu silat yang dimilikinya. Akan tetapi karena otaknya sudah kurang waras entah bagaimana, ilmu silat yang pada dasarnya adalah cabang dari Kunlunpa itu, kini menjadi tercampur dengan gerakan-gerakan aneh yang hanya dapat diciptakan oleh seorang gila. Pangeran yang gila ini hanya dapat mempertahankan desakan racun itu untuk kurang lebih setahun saja, bahkan istrinya hanya dapat bertahan sampai 9 bulan. Setelah itu, mereka benar-benar menjadi gila dan buas, melebih binatang hutan yang paling buas. Ada pun putera mereka, Leng Tipok, pada hari setelah minum racun itu, terus saja menjadi gila dan tak dapat diobati lagi. Demikianlah, untuk puluhan tahun mereka bertiga merupakan keluarga gila yang aneh sekali. Pernah kaisar mengirimkan utusan untuk memujuk mereka kembali, akan tetapi para utusan ini bahkan diamuk oleh mereka dan hampir saja menjadi korban. Semenjak itu, nama mereka terkenal sekali dan ditakuti oleh semua orang, karena mereka memiliki tenaga yang luar biasa dan kepandayan yang sangat tinggi. Ketika utusan raja datang mereka disambut oleh Leng Tinong dengan tertawa berkakakan dan berkata, Kalian diutus raja? Ha, ha, ha. Siapa raja? Lihatlah, akulah raja, ini permaisuriku yang harus disebut ratu dan ini adalah anakku yang harus kalian sebut pangeran. Semenjak itu, mereka disebut raja gila, ratu gila dan pangeran gila. Memang telah ada beberapa ksatria yang mendatangi mereka, akan tetapi semuanya dipukul mundur dan tak kuat menghadapi serabuan mereka yang benar-benar hebat itu. Di dalam kegilaannya Leng Tinong masih memiliki sifat manusia. Ia dan istrinya mendirikan pondok dan bahkan mengajar silat kepada putranya. Yang sangat mengherankan ialah bahwa ilmu silat mereka semenjak mereka gila menjadi semakin hebat dan berbahaya, Karena sifat-sifat yang gila itu mendatangkan daya cipta baru yang aneh dan mengerikan. Semalam Sun Tukong Li membaca catatan-catatan yang merupakan riwayat ini dan bulu tengkutnya berdiri karena ngeri. Ia dapat membayangkan betapa hebatnya penderitaan mereka, karena semenjak pangeran gila berusia 13 tahun sampai sekarang telah berusia sedikitnya 40 tahun, Mereka selalu berada di dalam hutan dalam keadaan gila. Akan tetapi, apakah betul mereka menderita? Mungkin karena itu sudah tidak kenal lagi akan apa yang disebut penderitaan oleh orang-orang waras. Karena merasa ngantuk sekali, Kong Li lalu tertidur di waktu matahari telah mulai muncul. Baru tengah hari ia bangun. Setelah mengisi perutnya, ia lalu membalik-balikan lembaran yang berisi pelajaran silat. Ia merasa mendapat kesukaran untuk mengikuti dan mengerti isi pelajaran yang hebat ini, di mana terdapat gerakan-gerakan yang demikian aneh dan tak mungkin dilakukan oleh orang waras. Akan tetapi, berkat kecerdikannya, akhirnya pemuda ini dapat juga menangkap maksud penulisnya dan mulai terbukalah matanya untuk mengerti akan pelajaran silat yang ganas dan aneh ini. Ia mulai bersilat mengikuti petunjuk-petunjuk di situ dan alangkah girangnya ketika ia merasa betapa ilmu silat itu memang hebat, aneh, dan luar biasa. Justeru gerakan-gerakan aneh dan yang juga agaknya tak mungkin dapat disebut. Orang bersilat jika digerakan itu akan membuat lawan menjadi bingung dan tak dapat menduga perubahan-perubahan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, maka dengan tekun sekali Kong Li mempelajari ilmu silat baru ini sambil melanjutkan perjalannya menuju ke kota Biciu. Dan karena berjalan sambil seringkali berhenti mempelajari ilmu silat ini, baru tiga bulan kemudian ia tiba di Biciu. Hatinya berdebar dan kerongkongannya serasa tercekik karena keharuan hatinya. Bagaimanakah keadaan ibunya? Sudah tuakah dia? Ia masih ingat benar akan jalan di kota itu yang ternyata tidak terdapat banyak perubahan. Hanya kini banyak rumah-rumah baru didirikan orang sehingga keadaan kota itu bertambah ramai. Akan tetapi, alangkah kecewa dan sedihnya ketika ia mendapatkan rumah ibunya telah kosong. Ia bertanya kepada para tetangga yang segera dapat mengenalnya, akan tetapi tetangganya itu pun hanya dapat memberitahu bahwa ibunya telah pergi kira-kira setahun yang lalu. Tak seorang pun tahu kemana perginya. Hal ini tentu saja merupakan pukulan berat bagi Kongli. Ia lalu membersihkan rumah tua itu dan mengambil keputusan untuk menanti kembalinya ibunya sambil mempelajari ilmu silat baru yang sangat menarik hatinya. Demikianlah, setelah Nyonya Lim menanti-nanti kembalinya Kongli sampai bertahun-tahun lamanya, kini anaknya itulah yang menanti-nanti di situ menunggu kedatangannya. Kongli sekarang berbeda dengan Kongli dulu ketika masih berusia 13 tahun. Kalau menurutkan hatinya pada saat itu juga ia ingin pergi ke Lensei untuk mencari Tio Suikiat. Akan tetapi kini ia telah dapat mengekang dorongan nafsunya dan ia mengambil keputusan untuk menanti lebih dulu kembalinya ibunya dan memberitahu ibunya akan maksudnya mengajak pibu kepada Tio Suikiat. Sementara itu, dengan tekun sekali ia mempelajari ilmu silat yang didapatnya dari buku pelajaran Raja Gilas sehingga ia telah dapat memainkan setengah bagian dari isi kitab itu. Akan tetapi, setelah menanti sampai hampir setengah tahun, belum juga ibunya datang. Akhirnya ia menjadi putus asa dan mengambil keputusan hendak pergi menyusul ibunya. Ia hendak merantau mencari orang tua itu. Akan tetapi, terlebih dulu ia hendak mengunjungi Tio Suikiat di Lensei. Kongli melihat bahwa keluarga Tio itu masih sama seperti dulu. Dan seperti dulu pula, kedatangannya disambut oleh seorang pelayan. Kongcu ada keperluan apa dan hendak bertemu dengan siapa? Tanya pelayan itu dengan hormat. Tolong beritahukan kepada majikanmu bahwa seorang Siling minta bertemu sebentar, jawab Kongli. Pemuda itu dipersilakan duduk menunggu di ruang depan dan pelayan itu lalu masuk ke dalam. Kongli merasa yakin bahwa kali ini tentu ia akan dapat menebus kekalahan ayahnya dan kekalahannya dulu. Ketika Tio Suikiat keluar, Kongli segera mengenalinya, karena orang tua ini tidak berubah, hanya rambut di atas telinganya saja nampak keputih-putihan dan jenggotnya pun telah berwarna dua. Akan tetapi, Tio Suikiat tidak dapat mengenal Kongli, maka orang tua itu lalu menjua dengan hormat sambil berkata, Chuan yang terhormat datang dari mana dan ada urusan apa Kongli tersenyum. Longhiong tentu telah lupa kepadaku, aku adalah Lim Kongli. Kau tanda tanya. Kedua matah, Tio Suikiat terbelalak dan ia tercengang memandang kepada pemuda yang berdiri di depan itu. Tak disangkanya bahwa anak muda Lim Ek telah demikian besar dan gagah sehingga diam-diam ia merasa kagum dan girang, akan tetapi juga ada rasa khawatir karena betapapun juga ia dapat menduga bahwa pemuda ini tentu hendak menebus kekalahannya dulu. Apakah ia harus menghadapi calon menantunya ini? Ah, sungguh gila, seorang calon mertua bertibu melawan calon menantunya sendiri. Akan tetapi, ia pun ingin sekali mencoba-coba sampai di mana kepandayan yang telah diperoleh calon menantunya dalam perantauannya. Lim, Hyante, duduklah, silakan duduk di dalam saja katanya dengan ramah sekali dan mereka lalu masuk ke dalam. Dengan manis budi Tio Suikiat mempersilahkan tamunya mengambil tempat duduk. Lim Hyante, pertama-tama aku hendak bertanya tentang ibumu. Telah lama ia pergi merantau, mencari-cari kau, dimanakah dia sekarang dan apakah kau telah bertemu dengannya? Kong Lim merasa heran juga mendengar ini karena tidak disangkanya bahwa orang Sityo ini agaknya memperhatikan keadaan ibunya dan mengetahui ibunya telah pergi dari rumah. Inilah yang membingungkan hatiku, Long Hyong, jangankah sebut-sebut Long Hyong kepadaku. Panggil saja Su Siok, Paman, karena bukankah kita sudah lama berkenalan baiklah, Tio Su Siok. Ibu telah hampir dua tahun pergi dan entah di mana ia berada sekarang. Aku pun sengaja pergi hendak mencarinya, dan sebelumnya aku mampir dulu di sini, bilakah kau kembali? Dan mengapa tidak segera datang ke sini orang tua itu memotongnya? Aku telah setengah tahun lebih kembali ke Biciu dan menanti-nanti kedatangan ibu. Tapi ia tak kunjung datang, Tio Sui Kiat lalu memerintahkan pelayan mengambil minuman. Tio Su Siok, harap kedatanganku ini tidak merepotkan kau. Sebetulnya kedatangan ini tak lain hanya hendak membayar janjiku dulu dan untuk kedua kalinya aku yang muda mohon tetunjuk darimu, karena pengetahuanku masih terlalu dangkal, oh, itukah maksudmu? Baiklah, tapi mari silakan minum dulu, Hyante sambil berkata demikian orang tua itu menyodorkan secangkir air teh kepada anak muda itu. Kong Li dengan sikap hormat menerimanya akan tetapi tiba-tiba ia merasa betapa cangkir itu berat sekali menekan tangannya. Ia maklum bahwa Tuan Rumah sedang mencoba tenaganya maka ia pun tidak mau berlaku segan-segan. Ia kerahkan W.E. Kangnya yang ia pelajari di puncak Liyongsan, bahkan ia tambah lagi dengan pelajaran W.E. Kang yang ia dapat dari kitab pelajaran dari Raja Gila. Tio Sui Kiat tadinya merasa betapa telapak tangan pemuda yang menerima cangkir itu lemas bagaikan kapas sehingga ia kagum sekali. Tapi setelah Kong Li menambah dengan W.E. Kang kedua, maka tangan pemuda yang tadinya lemas, tiba-tiba menjadi keras dan mengalirkan hawa dingin yang seakan-akan menjalar melalui cangkir dan terus menjalar ke tangan Tio Sui Kiat yang merasa dingin sekali sehingga tangannya seakan-akan lumpuh. Orang tua itu terkejut sekali dan cepat-cepat melepaskan cangkir itu sambil melangkah mundur dua tindak. Ia memandang dengan kagum dan heran kepada pemuda yang kini minum air teh itu dengan tenang. Lin Hyante, kau tentu telah mendapat kepandayan yang tinggi, bukan ah, Tio Sui Kiat, sukar untuk dikatakan batas kepandayan seseorang, karena sampai di manakah batas kepandayan? Aku hanya mempelajari sedikit kepandayan dan kini. Mohon petunjuk dari Sui Kiat yang telah banyak pengalaman. Tio Sui Kiat Meking Girang mendengar kata-kata pemuda yang tahu membawa diri ini dan ia makin ingin sekali mencoba kepandayan calon menantunya ini. Ia lalu mempersilahkan Kong Li menuju ke Lian Butia yang letaknya di ruang belakang. Seperti dulu, pemuda ini mengikuti tuan rumah menuju ke belakang. Lian Butia itu masih tetap seperti dulu dan di rak senjata terdapat senjata-senjata baru yang bagus-bagus karena orang tua ini memang suka mengumpulkan senjata-senjata yang baik. Tio Sui Kiat sengaja memanggil beberapa orang pelayan yang kebetulan berada di ruang belakang dan memerintahkan mereka untuk berdiri di pinggir ruang itu untuk menonton. Lihatlah! Hari ini aku kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang mengajak pibu. Lihatlah kepandayan Lim Kong Chu, putra dari Amarhum Lim Ek Kau Su di Biciu Kong Li merasa heran sekali mendengar ini dan ia masih ragu-ragu apakah maksud hartawan ini. Sementara itu Tio Sui Kiat sudah melepaskan jubah luarnya. Marilah, Hyante, bukalah pakaian luarmu agar lebih leluasa, tak usah, susyok. Bukankah kita hanya main-main saja Tio Sui Kiat mengambil Toya kecil yang dulu juga dan ia kaget dan heran melihat betapa pemuda itu membawa sebatang tongkat bambu di tangannya. Ha, jadi kau rupanya telah memperdalam ilmu tongkat tanyanya. Kong Li hanya tersenyum. Aku hanya mengikuti jejak mendiang ayahku, jawabnya. Nah, marilah kita mulai kata Tio Sui Kiat. Kong Li sengaja memainkan gerakan bendungan baja menahan banjir seperti yang dulu ia mainkan ketika ia dirobohkan hanya dalam tiga jurus oleh orang tua ini sambil berkata, Seranglah, Tio Sui Kiat merasa sangat heran melihat betapa pemuda ini memainkan gerakan itu. Apakah benar-benar pemuda ini tidak mempelajari ilmu tongkat lain ataukah pemuda ini hendak main-main dengannya? Akan tetapi, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Ia lalu menggerakkan toyanya dan menyerang sendiri dulu pula dengan maksud untuk memberi pemuda itu penerangan mengapa dulu ia sampai terjatuh dalam tiga jurus. Melihat gerakan-gerakan Tio Sui Kiat, maka terbukalah metu Kong Li dan tahulah ia mengapa ia dulu sampai dijatuhkan karena ternyata bahwa di dalam gerakan ini bagian atas tubuhnya kosong terbuka. Kini pada saat Tio Sui Kiat melompat ke atas dan menyerang ke arah kepala, ia diamkan saja, tapi pada saat Toya Tuan rumah sudah tiba dekat, dengan luar biasa cepatnya Kong Li memutar tubuhnya dan Toya Tio Sui Kiat mengenai tempat kosong. Orang tua itu pun memiliki gerakan cepat sekali dan dapat meloncat turun dan memutar tongkatnya dengan hebat. Kong Li menyambutnya dengan tenang karena memang sengaja hendak mengukur sampai di mana tingginya kepandayan orang si Tio yang dulu mengalahkan mendiang ayahnya itu. Melihat betapa ujung Toya Tio Sui Kiat bergetar dan terpecah menjadi berpuluh batang, diam-diam ia memuji dan maklumlah ia bahwa kepandayan orang ini masih juga melebih kepandayan Choa Kim Neo, bahkan mungkin tidak kalah dengan pauk yang si iblis tangan hitam. Setelah mengukur kepandayan Tio Sui Kiat sampai lebih dari lima puluh jurus, Kong Li lalu merubah gerakannya dan kini ia mulai balas menyerang, Tio Sui Kiat tadinya merasa kagum dan merasai kemajuan anak muda itu karena ia sama sekali tidak berdaya mendesak pertahanan yang sangat kuat itu. Sekarang melihat datangnya serangan-serangan Kong Li, ia terkejut sekali. Belum pernah ia menghadapi serangan yang demikian cepat dan bertenaga, maka ia menjadi makin kagum. Ia tidak mau menyerah begitu saja dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayannya untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, Kong Li segera mengirim serangan-serangan yang paling berbahaya dari Liong Santung Hawat sehingga orang tua itu terdesak mudur demikian cepat. Sebuah sabaran dengan tongkat yang cepat sekali ke arah leher hampir saja mengenai sasaran, tapi Tio Sui Kiat dengan cepat menangkis dengan toyanya. Karena kerasnya tenaga Kong Li, tangan Tio Sui Kiat terasa tergetar dan sebelum ia dapat membetulkan kedudukannya, ujung tongkat Kong Li telah meluncur ke arah dadanya tepat di ulu hati. Selaka dengan tak ia sadari Tio Sui Kiat berseru karena ia sudah tak mungkin lagi mengelakkan bahaya ini, maka ia hanya memandangi kepada anak muda itu dengan tajam. Ketika ujung tongkat Kong Li sudah hampir tiba di ulu hati lawan. Tepat di tempat dulu ayahnya dilukai oleh si Tio ini. Tiba-tiba ia merubah gerakannya dan ujung tongkatnya tidak jadi menembus dada, tapi meluncur ke kanan dan terdengar suara red makarau beklah baju Tio Sui Kiat sehingga dadanya tampak. Kong Li berdiri sambil memandang lawannya dengan sinar maturingin karena baru saja dalam sedetik terjadi pertempuran yang lebih hebat lagi di dalam hatinya. Menurut nafsunya, ia ingin sekali melihat orang si Tio itu roboh karena tusukannya, atau sedikitnya luka. Namun, hati nuraninya tak mengijankannya sehingga ia hanya merobek saja pakaian orang tua itu. Hasilnya membuat ia kecewa dan juga puas. Kecewa nafsu mudanya yang menggelora dan menuntut balas dan puas bahwa ternyata ia masih kuat menahan nafsu itu. Tio Sui Kiat dengan metel, terbelalak memandang kepada pemuda itu. Nyawanya tadi benar-benar tergantung pada seujung rambut. Kalau saja Kong Li tidak merubah gerakannya pada saat yang tepat sekali, pasti ia akan roboh binasa. Lim Hyante, sungguh kau hebat sekali. Tak kusangka bahwa dalam beberapa tahun saja kau benar-benar berhasil memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Sungguh-sungguh aku merasa takluk. Bukankah kau berguru kepada seorang tokoh dari Lyong San Kong Li memuji keperajaman metel, Tio Sui Kiat yang ternyata dapat mengenal Lyong San Tung Huat. Ia lalu menjurah karena kagum melihat sikap orang tua yang begitu tenang padahal baru saja terlepas dari bahaya maut. Tio Sui Siok, kau sengaja mengalah. Maafkan kelancanganku dan sekarang aku mohon pamit, Tio Sui Kiat hendak menjawab, tapi pada saat itu dari ruang dalam muncul seorang gadis berpakaian biru. Kong Li memandang kagum karena gadis itu demikian cantik dan sopan sikapnya. Pakainya ringkas dan gagang pedang nampak tersembul dari belakang pundak kirinya. Ikat pinggang dan celanannya berwarna merah, dan ikat pinggang itu bergantungan bagaikan dua ekor ular. Sepatunya yang kecil berwarna hitam mengkilat. Gadis ini adalah Tio Eng dan Kong Li segera dapat menduganya. Akan tetapi, ketika mereka bertemu pandang, ia merasa heran sekali gadis yang tadinya gagah dan cekatan itu tiba-tiba memerah muka dan nampak gugup. Engji, kata Tio Sui Kiat kepada anaknya, Lihat, Lim Hyante sekarang telah memiliki kepandayan yang jauh melampaui kepandayan ayahmu. Ayah, kebetulan aku tadi melihat sendiri, betapa bajumu robek oleh tongkatnya, maka biarlah aku mencoba kepandayannya dengan pedang kuhus. Jangan kau menggila, Engji, kata Tio Sui Kiat yang maklum bahwa gadisnya yang nakal ini merasa gemas mengapa calon suaminya berani mengalahkan ayahnya yang menjadi calon mertuanya. Memang Tio Eng telah diberitahu oleh ayahnya tentang ikatan jodoh antara ia dengan Kong Li. Sebagai seorang anak yang berbakti ia hanya taat kepada kehendak ayahnya. Lebih-lebih kini melihat betapa tunangannya telah memiliki kepandayan tinggi dan pemuda itu kini tampak demikian gagah dan tampan, tentu saja hatinya menjadi girang sekali. Tidak ada jalan lain baginya untuk dapat bertemu lebih lama dengan pemuda tunangannya yang sekaligus menawan hatinya itu, kecuali mengajaknya bertibu dengan alasan membela ayahnya yang telah dikalahkan. Akan tetapi, Kong Li yang juga terpesona oleh gadis itu, segera menjurah kepada Tio Sui Kiat dan Tio Eng sambil berkata, kalau aku yang tiada kepandayan ini hendak diberi kehormatan melayani siol cia barang 10 jurus dan mendapat petunjuk-petunjuk berharga, tak lain aku haturkan banyak-banyak terima kasih, ucapan ini merupakan penerimaan tantangan yang bersifat halus. Mendengar jawaban ini, Tio Sui Kiat hanya tersenyum dan orang tua ini bahkan pergi duduk di atas sebuah bangku yang berada di pinggir. Ia ingin melihat anaknya bertanding dengan calon menantunya yang sangat hebat itu. Tio Eng sudah mencabut pedangnya dan melintangkannya di depan dada, sedangkan Kong Li juga siap sedia dengan tongkat bambunya. Seranglah, nona, kata Kong Li dengan halus sambil mengagumi raut muka yang kini nampaknya tak keindahannya itu. Tio Eng mengerling malu-malu dan ia segera maju menyerang dengan sungguh-sungguh. Ia memang hendak mengukur sampai di mana kepandayan Kong Li. Akan tetapi dengan sengaja Kong Li tidak mempergunakan tenaganya, hanya mendemonstrasikan kelincahan dan ketinggian ilmu ginkangnya. Ia bergerak cepat dan tiba-tiba tubuhnya lenyap dari pandangan Tio Eng dan hanya tampak bayangannya saja berkelebat mengikuti sinar pedang. Bukan main indahnya pemandangan ini sehingga semua pelayan yang menonton di situ bertepuk-tepuk tangan, sedangkan Tio Sui Kiat diam-diam tertawa senang karena ginkang dari pemuda itu benar-benar hebat. Kong Li menjadi bingung karena tidak tahu bagaimana ia harus bertindak untuk menjatuhkan gadis itu. Dengan kira bagaimanakah agar gadis itu dapat dikalahkan tanpa merasa tersinggung dan malu? Tiba-tiba ia mendapat akal. Dengan segera memainkan ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab pelajaran silat Raja Gila itu. Kini tidak saja Tio Eng, bahkan Tio Sui Kiat sendiri mengeluarkan seruan tertahan karena terkejut. Belum pernah selama hidupnya ia melihat ilmu seperti itu. Gerakan-gerakannya aneh sekali dan kelihatan seperti gerakan seekor cacing terkena abu panas atau seekor kera yang tiba-tiba merasa gatal-gatal di sekujur tubuhnya sehingga kera itu kebingungan menggaruk kesana-sini. Gerakan-gerakannya lucu dan aneh, dan setiap gerakan merupakan kebalikan dari gerakan silat biasa. Dengan penuh perhatian Tio Sui Kiat berdiri dan melihat gerakan-gerakan aneh dari Kongli itu. Sementara itu, Tio Eng merasa pening menghadapi ilmu silat pemuda ini dan pandangan matanya mulai menjadi kabur. Tiba-tiba entah bagaimana, ia merasa pedangnya telah pindah tangan dan sebagai gantinya, ia memegang sebuah tongkat bambu. Dengan kera yang ajaib sekali Kongli telah berhasil menukarkan senjatanya dengan senjata gadis itu tanpa disadari oleh si gadis. Kini tidak saja para pelayan, bahkan Tio Sui Kiat sendiri bertepuk tangan memuji. Ia melihat dengan jelas betapa pemuda itu dengan gerakan yang luar biasa sekali menggunakan tangan kiri merampas pedang lawan dan tangan kanannya dengan cepat sekali menyodorkan tongkat sehingga terpegang oleh gadis itu. Mengetahui betapa pedangnya telah berganti menjadi tongkat, tanpa ia sadari ia mengeluarkan seruan perlahan dan wajahnya berubah merah. Kongli menjura dan hendak menyatakan maaf, tapi gadis itu telah membalikan tubuh dan lari masuk sambil membawa tongkat bambunya. Kongli berdiri dengan pedang di tangan. Ia merasa bingung sekali dan tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Tio Sui Kiat tertawa terbahak-bahak dan menghampiri Kongli sambil memegang pundaknya. Hiante, kau sungguh-sungguh hebat. Hai, kalian semua dengarlah. Kalian harus menyiarkan di kota ini aku telah dikalahkan seorang anak muda yang gagah perkasa bernama Lim Kongli akan tetapi Kongli segera berkata sambil menggoyang-goyangkan tangan kanannya ke atas sedangkan tangan kiri masih saja memegang pedang Tio Eng. Jangan, jangan. Tio Sui Kiat, janganlah membuat aku menjadi malu saja. Tio Sui Kiat makin senang dan ia lalu memerintahkan kepada para pelayannya agar jangan menceritakan hal pibu itu kepada orang lain dan sementara itu minta supaya mereka menyediakan hidangan. Melihat kebaikan hati dan keramahan Tio Sui Kiat yang sama sekali tidak merasa sakit hati karena dikalahkannya itu, Kongli menjadi malu hati dan ia tak dapat menolak. Hidangan dikeluarkan dan mereka berdua menghadapi meja penuh hidangan lezat. Kongli mengembalikan pedang Tio Eng kepada orang tua itu, akan tetapi Tio Sui Kiat dengan tertawa senang lalu berkata, Hiante, simpan saja pedang itu, memang seharusnya ada sesuatu untuk dijadikan barang tanda ikatan terbelalak kedua matuk Kongli mendengar ini. Ia bingung dan tidak mengerti. Duduklah, Hiante, kata Tio Sui Kiat dengan suara sungguh-sungguh dan halus. Karena kau belum bertemu dengan ibumu, tentu saja kau belum tahu akan hal ini. Dengarlah orang tua itu lalu menceritakan kepada Kongli pada waktu anak muda itu dulu meninggalkan gedung itu, betapa nyonya Lim Ek datang mencari anaknya dan betapa orang-orang tua itu telah setuju untuk menjodohkan Kongli dengan Tio Eng. Bukan main terkejut dan malu sekali mengapa orang tua si Tio yang selain kaya raya juga memiliki kepandayan tinggi itu sudi mengambil menantu kepadanya yang waktu itu masih bodoh lagi miskin. Ia merasa malu akan kebaikan hati Tio Sui Kiat, padahal ia sendiri merantau mencari kepandayan untuk dapat digunakan membalas dendam kepada orang tua itu. Karena tidak tahu harus menjawab bagaimana, anak muda itu hanya menundukkan wajahnya yang merah dan tidak berani menentang muka Tio Sui Kiat. Hyante, walaupun ibumu dulu telah menyatakan persetujuan secara bulat namun ia mengatakan hendak menanyakan lebih dulu kepadamu. Sementara itu, biarpun anakku sekarang berusia 19 tahun, namun karena kami telah memberi janji kepada ibumu, maka aku pun tidak mempunyai keinginan untuk mengambil menantu orang lain. Sekarang karena kita telah bertemu muka, jawablah, Hyante. Bagaimana pendapatmu tentang ikatan jodoh itu untuk sejenak Kongli mengangkat mukanya dan memandang orang tua yang bijaksana ini dengan metu kagum sekali kemudian ia lalu bangkit dari tempat duduknya, maju beberapa langkah dan berlutut di depan Tio Sui Kiat lalu berkata perlahan, Anak, hanya menurut kehendak ibu saja dan, dan, harap. Gau, ayah mertua, sudi memaafkan kekasaran dan kelancangan tadi. Bukan main girang rasa hati Tio Sui Kiat mendengar ini. Ia lalu mengangkat bangun calon menantunya dan memeluknya dan di kedua mati orang tua itu tampak dua butir air mati berlinang. Kongli, aku puas, puas sekali lalu orang tua itu tertawa bergelak-gelak. Ia lalu memanggil seorang pelayan dan berkata dengan suara nyaring dan wajah berseri, Ayo panggil nyonya dan nona datang ke sini. Pertemuan ini harus kita rayakan pelayan itu dengan heran berlari-lari masuk dan tak lama kemudian nyonya Tio beserta anak gadisnya berjalan perlahan masuk ke ruang tamu itu. Tio Eng telah berganti pakaian dan kini memakai pakaian yang indah sehingga nampaknya makin cantik dan lemah lembut. Ia berjalan sambil memimbing tangan ibunya dengan kepala tunduk. Sifatnya yang angkuh tadi telah lenyap sama sekali. Nyonya Tio sangat girang menerima penghormatan bakal menantunya yang berlutut di depannya memberi hormat. Empat orang itu lalu duduk mengelilingi meja dan makan bersama. Memang, dalam pergaulan, Tio Sui Kiat mempunyai pandangan bebas, maka ia sengaja mengajak Tio Eng untuk duduk di situ sehingga tentu saja gadis itu selalu menundukkan muka, sama sekali tidak berani memandang ke arah Kongli. Demikian pun pemuda itu, sehingga keduanya hanya saling mengirim lirikan kilat saja. Dengan gembira sekali, Tio Sui Kiat lalu membicarakan tentang penetapan hari kawin. Mendengar ini, tiba-tiba Kongli teringat akan ibunya dan ia menghela nafas. Gau, harap hal ini dibicarakan kelak saja apabila ibu telah kembali, kemudian ia mengutarakan keinginannya menyusul dan mencari ibunya dan berangkat besok pagi. Tio Sui Kiat menyatakan persetujuan dan ia memang menganggap hal ini sudah selayaknya. Demikianlah, sampai jauh malam Tio Sui Kiat mengajak calon mantunya bercakap-cakap dengan gembira dan dengan sejujurnya Kongli menceritakan pengalaman-pengalamannya sehingga calon mertuanya menjadi kagum sekali. Terutama orang tua ini mengagumi keadaan keluarga gila itu. Maka mengertilah kini Tio Sui Kiat bahwa pemuda calon menantunya ini telah memiliki kepandayan yang tinggi karena Kongli menceritakan semua hal, kecuali persoalannya dengan Kim Niu. Ia hanya menceritakan bahwa ketika tertawan oleh keluarga gila, ia tertolong oleh seorang pendekar wanita. Sedikitpun Kongli tidak menduga bahwa pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan dengan calon mertuanya itu telah didengar oleh dua pasang telinga yang secara diam-diam bersembunyi di atas genteng. Ia tidak menduga sedikitpun bahwa di atas genteng telah mengintai seorang wanita dan seorang laki-laki yang tentu akan membuatnya kaget sekali karena kedua orang itu tidak lain ialah Pau Kiat dan Kim Niu. Setelah puas bercakap-cakap, Kongli meninggalkan rumah calon mertuanya dan bermalam di sebuah rumah penginapan yang telah dipesan oleh pelayan mertuanya. Ia merasa tidak enak untuk bermalam di gedung itu dan Tio Sui Kiat juga menganggap bahwa tidak pantas bagi seorang calon menantu bermalam di rumah calon mertuanya. Akan tetapi, hal ini menjadikan sebab datangnya malapetaka pada keluarga Tio itu. Seandainya Kongli bermalam di gedung itu, tak mungkin malapetaka itu dapat terjadi. Pada keesokan harinya, ketika Kongli baru saja bangun dari tidurnya, tiba-tiba datang Tio Sui Kiat dengan wajah pahit sekali. Kongli, celaka. Tio yang diculik orang hanya demikian orang itu dapat berkata dengan muka khawatir sekali dan napas terengah-engah. Kongli terkejut sekali, akan tetapi dia dapat menekan perasaannya dan minta penjelasan dengan suara tenang. Tio Sui Kiat lalu menuturkan pengalamannya semalam. Setelah Kongli pergi meninggalkan gedung keluarga Tio, orang tua itu. Dengan hati puas dan girang lalu menuju ke kamarnya untuk membicarakan hal anak muda itu dengan istrinya. Tio yang sendiri tak dapat tidur. Semenjak pertemuannya dengan pemuda tunangannya tadi, gadis ini selalu merasa berdebar-debar dan diam-diam ia merasa bahagia sekali karena ternyata pemuda itu telah menjadi seorang perwira yang melampaui dugaan dan harapannya semula. Alangkah bahagia dan bangganya dapat menjadi istri seorang muda yang tidak hanya berkepandaian tinggi, tapi juga tampan dan berbudi halus. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Tio yang mendengar suara kaki di atas genteng kamarnya. Ia memang berhati tabah dan kecurigaannya timbul karena suara ini. Cepat ditiupnya api lilin di kamarnya sehingga padam dan gelap, lalu disambarnya pedang yang tergantung di dinding. Tak lama kemudian ia telah bertukar pakaian ringkas dan dengan gesit bagaikan seekor burung, ia meloncat keluar dari jendelanya terus mengayun tubuhnya ke atas genteng. Tak disangkanya sama sekali bahwa Kim Nyo dan Pau Kian sengaja membuat suara untuk memancing ia keluar. Melihat bayangan dua orang di atas genteng, Tio yang membentak. Bangsat malam berani mati tiba-tiba seorang dari dua tamu malam itu yang ternyata seorang wanita cantik, tertawa, inikah macamnya gadis tunangan Kongli. Menyesal sekali terpaksa kau harus mati, kawan setelah berkata demikian, wanita itu yang tidak klien adalah Kim Nyo si Garuda bermata emas, menyerang dengan pedangnya. Tio yang merasa heran sekali mendengar ini, akan tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk banyak bicara karena pedang Kim Nyo telah menyerang hebat. Terpaksa ia menangkis dan balas menyerang dan kedua orang wanita cantik ini saling serang dalam sebuah pertempuran hebat. Akan tetapi, kepandayan Tio yang masih berada di bawah tingkat kepandayan Kim Nyo yang mempunyai banyak pengalaman bertempur, maka setelah bertanding belasan jurus, segera ia terdesak. Tio yang menjadi bingung dan ia segera berseru keras dan nyaring, Ayah, ada penjahat pada saat itu pedang Kim Nyo telah mengurungnya dengan hebat dan keadaannya berbahaya sekali. Tiba-tiba dengan sebuah tendangan kilat, pergelangan tangan Tio yang kena tendang dan pedangnya terlempar, jatuh di atas genteng mengeluarkan suara berisik. Ketika Kim Nyo mengangkat pedangnya hendak mengirim tusukan maut. Tiba-tiba Pau Kian mencegahnya dan berkata, Sumoy, jangan bunuh dia si iblis tangan hitam ini dengan cepat mengirim totokan ke pundak Tio yang dan dalam keadaan tidak berdaya Tio yang lalu dipondong oleh Pau Kian. Apa maksudmu? Su Heng Kim Nyo bertanya heran. Ingat, kau belum mempunyai emso, kakak ipar perempuan Kim Nyo dapat menangkap maksud Su Hengnya dan ia pikir memang lebih baik kalau gadis ini menjadi istri paksa dari Su Hengnya. Akan tetapi, sebelum mereka sempat pergi dari situ membawa gadis yang mereka culik, tiba-tiba dari bawah menyambar bayangan seorang tua yang gerakannya gesit sekali. Bangsat, kurang ajar, Lepaskan anakku teriak bayangan itu dan Tio Sui Kiat menyerang cepat dengan tongkatnya kepada Pau Kian yang memondong Tio Heng. Pau Kian mengelak dan melihat serangan begitu hebat, ia lalu melempar tubuh Tio Heng ke arah Kim Nyo sambil berseru, Sumoy, kau bawa dia pergi dulu. Biar aku hadapi kambing tua ini Kim Nyo yang juga dapat melihat kehebatan gerakan Tio Sui Kiat, segera menangkap tubuh Tio Heng, di panggulnya dan di bawahnya lari pergi dari situ secepatnya. Tio Sui Kiat merasa bingung sekali melihat betapa anaknya dilarikan orang, maka dengan nekat ia mengamut dan menyerang Pau Kian dengan hebat. Pau Kian menangkis dan balas menyerang sehingga di atas genteng itu terjadilah sebuah pertempuran yang ramai dan seru. Akan tetapi, biarpun sudah tua Tio Sui Kiat masih belum kehilangan kehebatannya. Tongkatnya menyambar bagaikan seekor naga mengintai korban sehingga Pau Kian harus mengakui bahwa orang tua ini memiliki kepandayan yang lebih tinggi darinya. Ia lalu menggunakan seluaruh kepandayan silatnya untuk membelah diri dan mengirim serangan-serangan balasan. Setelah merasa bahwa kalau bertempur terus akan membahayakan dirinya, Pau Kian tiba-tiba berseru, awas, piau tangan kirinya bergerak dan tiga batang senjata rahasia menyambar ke arah Tio Sui Kiat. Akan tetapi, orang tua ini cukup waspada. Dengan memutar tongkatnya, ia dapat memukul pergi tiga buah senjata tiaw itu sehingga jatuh berantakan di atas genteng. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Pau Kian yang segera meloncat turun dari atas genteng dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Bangsa terendah, jangan lari Tio Sui Kiat dengan marah sekali mengejar, Akan tetapi malam demikian gelapnya sehingga ia tidak dapat melihat ke arah mana penjahat itu melarikan diri. Orang tua ini terus mengejar dan mencari-cari sampai pagi, Akan tetapi hasilnya nihil dan ia pulang dengan hati berat, bingung dan khawatir akan keselamatan putrinya. Kemudian ia teringat kepada calon menantunya, Maka segera ia pergi ke rumah penginapan Kongli untuk menceritakan pengalamannya. Gau, bagaimana macamnya penjahat-penjahat itu yang perempuan cantik, tubuhnya tinggi ramping dan pakaiannya hijau, Sedangkan yang laki-laki ilmu silatnya hebat dan tubuhnya tinggi besar, Memelihara cambang bauk dan usianya kurang lebih 40 tahun, Jantung Kongli memukul keras mendengar keterangan ini, Akan tetapi ia menghendaki ketentuan, Maka tanyanya, apakah kedua tangan laki-laki itu berkulit hitam ya? Ya, benar. Kedua tangannya hitam seperti seorang yang memiliki kepandayan Tia Chiang Kang, Hektometer, tak salah lagi kata Kongli dengan marah sekali. Mereka adalah Kim Ganeng Choa Kim Nyo dan Hek Chiu Mopau Kian, Kau kenal mereka? Mengapa mereka memusuhi aku dan menculik anakku? Tanya Tio Sui Kiat dengan gemas. Akan tetapi Kongli yang merasa marah dan khawatir sekali telah lari meninggalkan mertuanya. Ia memasuki kamarnya, menyambar buntalan dan pedang Tio Eng, Lalu lari keluar lagi dengan terburu-buru. Gau, nanti saja bila Eng Moi telah tertolong, Ku ceritakan tentang permusuhanku dengan mereka setelah menjura sebagai pemberian hormat. Pemuda itu lalu lari cepat pergi dari situ. Kongli, biar aku ikut pergi. Orang tua itu berteriak. Kongli menahan larinya. Tak usah, gak hu. Aku sendiri sanggup merampas kembali Eng Moi. Percayalah terpaksa Tio Sui Kiat membiarkan calon menantunya pergi dan ia segera kembali ke gedungnya untuk menghibur istrinya yang menangis sedih. Tenanglah, istriku. Calon menantu kita telah pergi menyusul penjahat-penjahat itu dan aku percaya ia tentu akan berhasil.